Pohon tumbang yang menimpa kabel lampu penerangan ini diketahui tidak memiliki akar pohon yang besar dan banyak. Sehingga mudah roboh setelah diterjang angin kencang saat hujan deras terjadi. Alipa takut menahan kencangnya hembusan angin akhirnya pohon tersebut tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Meski demikian pengunjung alun-alun dihimbau untuk selalu waspada saat berkunjung. Terutama saat terjadi hujan deras dan disertai angin kencang. Pasalnya beberapa pohon sejenis di alun-alun terenggalek seperti yang tumbang saat ini dimungkinkan saja bisa tumbang bila diterjang angin kencang.